Terima kasih lor, masih ngawani banjek di Porgol. Kita lanjut ke informasi terakhir nih. Perkara kasus dugaan merintangi penyidikan oleh kejari Tanjung Jabung Timur. Ini yang kemarin nih. Dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Tengku Ardiansah menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi pada Senin 9 Mei 2022 lalu di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambilur. Dalam persidangan jaksa menghadirkan dua orang saksi yakni Sumardi dan Hasbullah. Nah nih informasinya langsung baik kita tengok di pantauan Bang! Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Yandri Roni dan hakim anggota Yovistian dan hakim Hiya Sinta serta dihadiri penuntut umum kejari Tanjung Jabung Timur yakni jaksa Doni Hendri dan jaksa Ali Nurhidayatullah sedangkan terdakwa Tengku Ardiansyah didampingi oleh Andi Gunawan selaku penasehat hukum. Dalam sidang tersebut jaksa menghadirkan dua orang saksi yang sebelumnya juga merupakan terdakwa dalam perkara korupsi KPU Tanjung Jabung Timur yakni Sumardi Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur dan Hasbullah Bendahara KPU Tanjung Jabung Timur. Dalam keterangan saksi Sumardi menerangkan pada saat dirinya diperiksa ia didatangi oleh terdakwa Tengku di ruangan pemeriksaan untuk dibawa pulang dan dalam BAP juga menerangkan jika saksi ditarik untuk keluar dari ruangan pemeriksaan. Selanjutnya saksi Hasbulo menerangkan bahwa saksi Sumardi mengatakan bahwa dirinya ditarik oleh terdakwa untuk dibawa pulang dari ruangan pemeriksaan pada saat penyidikan. Iqbal Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!